Pemuda Remaja Kemerihan menjelang hari Natal tanggal 25 Desember di kota Palangkaraya semakin terasa dengan berdirinya pohon Natal ukuran kecil hingga besar di sejumlah titik. Pohon Natal ukuran besar yang dibuat dari susunan lampu berdiri kokoh di taman Jalan Yosudarso Palangkaraya. Selasa malam cukup banyak warga terutama pemuda remaja yang bersantai di sekitar taman yang dihiasi lampu warna-warni. Selain menikmati keindahan lampu serta orname Natal, pengunjung juga bisa menikmati berbagai jajanan seperti bakso dan berbagai jenis gorengan. Miko salah satu pengunjung mengatakan ia sangat menikmati suasana di sekitar taman apalagi setelah pulang kerja. Terasa nyaman, bersantai sambil melihat indahnya warna-warni lampu Natal. Ya menurut saya dengan adanya ornamen ini cukup membantu saya sebagai warga Palangkaraya untuk bisa menikmati waktu ketika saya lagi pulang kerja atau ketika saya ingin bersantai di sini. Untuk harapan saya semoga dengan Natal dan Tahun Baru ini semoga Kota Palangkaraya dan juga saya pribadi bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan semoga semakin maju. Miko berharap momen menyambut Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2023 membawa Kota Palangkaraya menjadi lebih baik dan penduduknya lebih sejahtera. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Dede Septajaya melaporkan.